all right hello nge nominasan welcome to nominan shawardo ege nominan sekai YouTube bucan Nero Oke kali ini kita akan membahas turnamen of power ya ntar lagi hampir berakhir sebenarnya termen of power ini timohan maaf bagi kalian-kalian ya menunggu ya kenapa saya buat turnamen of power di hari-hari terakhir karena memang dengan update dua tiga minggu yang lalu kita enggak perlu nunggu Hai apa namanya tipi kita itu terisi lima kan sebelumnya itu hanya lima nanti full enggak ada overflow namun setelah kita update ini kita bisa menyelesaikan semuanya semuanya ini sekali jalan ya kayak speedrun begitu Yes peringkat saya untuk minggu bukan sih bukan minggu sih season kebelakang atau season terakhir yaitu agak jelek karena tim saya juga ngawur saya main saya coba-coba untuk last season ya kita cek aja nah season saya itu seras 16k ya ya dengan poin yang cukup tinggi sebenarnya ini poin saya sebenarnya apa tiap season namun ternyata jelek sih saya kurang bagus dan kita akan cek dulu untuk season ini ini ya kita lata-lata menggunakan tim-tim yang cukup Wow ada pengguna Regeneration Wow region berarti naik ya ada juga hybrid jadi ya ini bukan hybrid sih lebih tepatnya ini movie sagas Super Saiyan movie sagas lah dan ini juga movie sagas Super Saiyan atau Sun family lebih tepatnya family Super Saiyan dan lain sebagainya dan juga gt-gt-gt juga jadi cukup banyak tim-tim yang digunakan untuk season kali ini jadi ini adalah season turnamen of power ke-17 dan aja ada juga Android yang mana kemungkinan saya pakai di Vision Oh ini gtc ya gt itu bagus juga kok ada movie sagas ada juga ini apa ini Regeneration ya mungkin bisa saya pakai juga karena saya punya karakter ini semua kecuali Tuhan bisa kita review lah begitu tinggal contoh aja dan terlihat musuh-musuh yang kemungkinan perlu kita berhati-hati-hati Oh ini yang berbahaya seperti biasa ini Goten berbahaya ini juga bikin emosi Gohan ini Gohan ini di gelaran pertama akan membuat rumah karakter kalian menyerang karakter ini ya jadi berhati-hatilah ini juga berbahaya tiga ini berbahaya sih setiap kalian harus berhati-hati ini untuk ini tidak terlalu ini tim yang cukup storm juga dua kombinasi yang cukup bikin emosi wow dua ini yang menjadi musuh kita ya hybrid ya Aduh ini dua Hai mai lagi terus ini waduh ini juga tetap dan darat 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 udah Goten Goten Spu hati-hatilah ini lagi movie sagas kira terlata Gohan mendominasi sebagai musuh ya jadi kalian harus berhati-hati lah bisa tim Anda menggunakan banyak elemen green juga bagus sih gitu origin sendiri juga cukup serem ini hybrid itu jadi hybrid Saiyan sebagai musuh cukup serem dan ini adalah tim yang kugunakan di season lalu dan hasilnya kurang bagus ya karena friendshipnya friendship rank karakter-karakter saya masih kecil untuk karakter-karakter non non-non apa namanya non apa itu lupa non-android ya rata-rata masih kecil-kecil ini seringkali mati punya lima bahkan yang baru ini juga belum selesai masih empat jadi kita akan cek tim-tim ya rekomendasi atau recommended tim untuk season ke-17 turamen of power all right kembali lagi dengan jinsu ningen eke Android atau artificial life form hehehe Android disini cukup bagus untuk digunakan seperti biasa semua karakter disini bisa kalian pakai oke yang penting pasti Android 18 yang kedua ini bagus ini bagus ini bagus ini bagus dengan banyaknya elemen blue seperti kohan kalian bisa menggunakan tim ini dengan luar biasa bagus lalu untuk ini ini satu lagi kalian bisa membawa merah terserah sel ini pun bisa ini pun bisa monggo kalian bisa menggunakan tim Android dan kalian jangan takut untuk apa ya eh karakter kalian mati karena rata-rata karakter untuk Android sendiri strong semua dan lupa untuk meningkatkan apa namanya meningkatkan friendship rank ya yes oh iya by the way this video will be in bahasa Indonesia I forgot jadi seperti itu bagi orang yang ingin tahu bahasa Inggris you can watch another channel if not just check caption below yup jadi seperti itu untuk Android kira-kira sangat bagus jika kalian butuh purple ya silahkan kalian bawa rs juga boleh sih nih juga bagus kok sebenarnya jadi itulah Android atau Jin Sony gen kita move to regeneration yos kembali lagi dengan regeneration regeneration adalah tim yang luar biasa bagus untuk season ini ya di trolley kalian bisa pakai segalanya kalian bisa menggunakan ini ini kemampuan regeneration itu sangat tinggi karena tim ini sangat apa ya tanky lalu banyak karakternya yang bisa ngeheal dan lain sebagainya kalian bisa menggunakan Omega Xenron kalau kalian mau bahkan atau karakter-karakter lama seperti Janemba Omega Xenron lalu ada juga kombinasi ini Daimao dan juga Zenkai Piccolo kalian pun bisa menggunakan Legends Road Piccolo bahkan sebagai karakter lalu untuk hijau sendiri ini Ultimate Gohan pasti lalu disini sayang sekali kita tidak menemukan healer areal seperti Baby dan juga Majin Bu namun di tier bawah tier S mereka ada disini kalian bisa menggunakan Baby atau Bu step base ini bahkan kalian bisa membawa dua-duanya sebagai healer karena dua karakter ini itu healer untuk kiri dan kanan letaknya ini dia penting kan jadi itulah regeneration seperti yang kalian lihat tadi regeneration cukup tinggi di atas kalian bisa pergunakan tim ini untuk kalian claim rank dan mendapatkan Chrono Crystal yang cukup banyak sih sebenarnya jadi itu regeneration habis ini apa ya kita cek selanjutnya selanjutnya dan ini adalah tim terakhir yang bakal saya cover sebenarnya ada banyak sekali tim yang bisa kalian pakai yes banyak sekali tim yang bisa kalian pakai karena di Dragon Ball Legends banyak sekali tim memang tech atau tim kalian bisa menggunakan lineage of evil itu masih relevan sampai sekarang hybrid hybrid bahkan masih dan ini kita akan bahas sagas from the movies karena beberapa karakter dari top line up ada disini oke jadi yang pertama seperti biasa kita selalu lihat Broly sebagai senkai buffer kalian bisa membawakan ini ini seperti jinn gohantin ya gokua sangat kuat juga untuk hijau itu ini bisa ini bisa ini free to play ya gojak bisa sekali disini pun bisa banyak karakter yang lain yang kuat sebenarnya sebenarnya tales kutu lalu ini ini juga bagus banyak sebenarnya untuk hybrid pun juga kalian bisa cek sendiri semuanya kita ganti aja disini hybrid jadi disini kita akan lihat beberapa karakter-karakter yang mungkin bisa kalian pakai bahkan son family pun jika kalian ingin pakai silahkan ini dia hybrid game maker terkuatnya adalah ini hybrid saiyan strong sekali sih ini juga bisa ini juga bisa pakai senkai buffer bahkan ini juga bisa yap ini pun bisa pongo lalu kita speedrun aja otek-tek yang lain lineage of evil atau tim frieza oke ini cooler lalu ini ini jika kalian tersenka ya kalian bisa pakai tim ini kok lantai gitu wow namun rata-rata zen kesejati jika kalian gak punya ya agak sedih juga dan banyak sebenarnya yang bagus pilot juga bisa dipakai banyak dan jika kalian punya lf frieza saya sayang sekali tidak punya semoga dipakailah jadi itulah bas-bas turnamen of power number 17 atau edisi ke 17 silahkan kalian mau pakai tim apa saja silahkan kalian bisa copy paste aja silahkan ya sini tinggal cek aja leaderboard gunakan tim yang sekiranya kalian punya atau karakternya punya kita cek ini ya regeneration ini simple but very very strong lihat ini dia pakai tim kayak gini dia mengutamakan zen kai buff secara banyak dan dia bisa mencapai tingkat yang tinggi wow ini namanya bisa dibilang mono yellow yes begitu ini aneh sih timnya tapi dia bisa mencapai tingkat tinggi ongo silahkan copy paste namun silahkan jika kalian tidak punya bintang yang banyak kalian harus berpikir dan jangan lupa untuk menaikkan friendship pointnya dulu seperti itu thank you for watching minasan and see you to the next one bye-bye 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 selamat menikmati